Kini seolah menjadi orang tua bagi Gala Sky, tepatnya sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Segala bentuk perhatian dia curahkan pada bocah berusia 3 tahun itu. Secapek apapun mantan kekasih Torik Halilintar itu bekerja, dia akan selalu menyempatkan diri menghabiskan waktu bersama Gala. Terbaru, keduanya terlihat pergi ke salah satu pusat perbelanjaan dengan gaya yang asyik. NGD dulu, tulisnya dalam keterangan foto yang dikutip pada Kamis, 26 Oktober 2023. Berikut potret kompak keduanya, dikutip dari akun Instagram Gala memang begitu dekat dengan tantenya itu. Bahkan, belum lama ini dia sempat menangis lantaran terlalu rindu dan ingin jumpa. Meski tidak dalam satu warna, tapi outfit mereka sangat kece. Fuji begitu stylish dengan celana jogger hitam yang dipadukan dengan jaket hitam. Sementara Gala, begitu tampan dengan jogger kuning yang dipadukan dengan kaos. Pada foto ini, keduanya begitu lucu dengan mengekspresikan wajah unyu. Fuji menunjukkan ekspersi manyun dengan maya terpejam. Sedangkan Gala nampak menopang pipinya dengan tangan kedekatan keduanya memang seringkali membuat warganet baper. Betapa tidak, Fuji yang terbilang muda dan belum menikah, sudah bisa menjadi orang tua yang menyangi Gala. Fuji anti-utami sempat pamer aura bahagia sepulang dari Korea. Ia bahkan sudah sempat melepas rindu sembari ngedate bareng keponakan kesayangan, Gala Sky, setibanya di Jakarta. Namun baru sehari berada di tanah air, Fuji malah curhat mengejutkan. Eks kekasih tarik halilintar ini mendadak mengaku shock hingga ingin marah pada seseorang. Ini pagi-pagi bikin shock aja, katanya Gala yang numpahin, aku udah pengen marah sedikit, kata Fuji. Tumpah dong. Usut punya usut, Fuji ternyata cuma sekedar kena prank. Setelah diperhatikan lebih detil, kotak susu yang tumpah itu hanyalah properti mainan. Sebel, kata Fuji saat tahu kalau ia sekedar kena jebakan Batman. Masih soal Fuji, ia sebelumnya sempat dikaitkan lagi dengan sang mantan, Tarik Halilintar. Rupanya, Netter membahas rumor Tarik melakukan lovebombing pada Aliah Masaid hingga dugaan tak mau kalah viral dari Fuji. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari pihak Fuji maupun Tarik terkait rumor tersebut. Adapun Fuji sebelumnya sudah menolak keras dikait-kaitkan lagi dengan Tarik. Ia mengaku sudah bahagia dengan hidupnya saat ini. Stop ngetagi mention aku ke dia, dong, apalagi ke keluarganya. I'm happy in my own my way now. So please please ya tolong, pengertiannya lah. Aku turisih nama aku dibawa-bawa mulu. Gak suka. Fuji ya Fuji, gak usah dibawa ke lapak lain, seru Fuji. Kita gak ada masalah sama sekali, netizen aja yang repot ngegoreng terus. About my X-Max-nya, kalau gak dijelasin nanti digoreng lagi ama netizen. Fuji juga menolak dikasihani siapapun terkait kisah cintanya dengan Tarik yang akhirnya kandas. Oh iya please Fuji berhak bahagia tuh apa woye, wkwkw, jangan komen gigaton please, orang aku bahagia-bahagia aja, satu nih aja. Kunaun si wkwkw, serunya sinis. Selain itu belum lama ini selebgram Fuji sempat mengeluarkan kata-kata dalam channel Youtube miliknya. Dalam tayangan tersebut, Fuji mengatakan sudah biasa dijadikan boneka oleh orang lain. Sontak saja ucapan Fuji tersebut membuat netizen menduga adalah sindiran untuk Tarik Halilintar.